kalimadan habibatan illa rahman adapun sholat taubat merupakan bagian dari sholat sunnah mutlak yang dapat dilaksanakan kapan saja dan dimana saja siang ataupun malam kecuali waktu ataupun tempat yang dilarang melakukan sholat adapun cara pelaksanaannya tidak ada pengkhususan dalam tata caranya sebagaimana halnya sholat sunnah biasa dan sholat taubat ini disunahkan menurut kesepakatan para ulama empat madhab hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Ibn Majah, Al-Bayhaqi, At-Tirmidhi dari Abu Bakar RA berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda tidaklah seseorang melakukan sesuatu dosa lalu dia berdiri untuk bersuci maksudnya adalah berwudu kemudian melakukan sholat dua rekaat kemudian memohon ampun kepada Allah SWT kecuali Allah SWT akan memberikan ampunan kepadanya kemudian beliau SAW membaca ayat Allah SWT yang artinya orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri berbuat zalim kepada diri mereka sendiri mereka mengingat Allah SWT lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa yang mereka kerjakan dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah SWT dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui bagi mereka balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedangkan mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal Al-Quran Surat Ali Imran ayat 135 sampai dengan 136 dan dalam riwayat Tawbroni dengan sanat yang khasan dari Abu Darda bahwa Nabi SAW bersabda barang siapa yang berwudhu lalu membaguskan wudhunya lalu menaksanakan sholat dua rekaat atau empat rekaat baik ia sholat wajib atau yang bukan wajib atau sholat sunnah kemudian membaguskan rukunya sujudnya lalu memohon ampun kepada Allah SWT maka Allah akan mengampuninya intinya bahwa orang itu melakukan taubat dan memohon ampunan kepada Allah SWT atas dosa yang telah ia lakukan setelah ia menunaikan suatu sholat baik sholat sholat fardu ataupun sholat sunnah wa'allahu'alam wa'allahu'alam bishwab selamat menikmati